Musik Kasusnya ada dua, yaitu saya itu adalah pencemaran yang baik sama pendekuan Masal tentang postingan dia yang menyatakan bahwa channel Youtubenya dibajat Kontennya dibajat, saya sampaikan kan, itu bukan dibajat, itu satu, itu kan Kan laporannya ada dua, ya apa ya? Ya penipuan Ya soal penipuan Ya soal apanya ada di peci-dipi Aspek-aspek hukumnya, kalau dia membantah begini, membantah begini, ya biar dia yang membuktikan kan gitu Kalau semua orang berhak ngomong apa aja Ini kan negara hukum, negara ini kan ya, divokasi Jadi setiap apa yang kita lakukan, ada konsekuensinya Konsekuensi hukum, konsekuensi sosial, dan konsekuensi moral kan gitu ya Efeknya pasti kemana-mana, satu, tentang nama baik, ya kan Kedua, kredibilitas saya, ya kan gitu ya Pencemaran, makanya di sini kan, unsur pencemaran nama baik kan, saya, ini, ini, itu, saya laporkan Itu udah pasti lah Akan memanggil pihak terlapor, jadi demi, apa namanya, keseimbangan informasi terkait dengan masalah perkara yang dilaporkan Ditanyakan tentang, saya, apa benar menyaksikan penandatanganan penuhnya kontrak antara Sakir dengan pihak proaktif Kemudian, ya ada, terus ada laporan dari proaktif soal pencemaran nama baik Ini karena ada penamanya berita di IG-nya Sakir yang menyatakan bahwa akhirnya dibanjak padahal Pertama, bahwa awal-awalnya pengen supaya ini bawa kerjasama yang baik, tapi ya saya nggak tahu ya apa yang terjadi Tentu saja niat baik saya itu, ya agak saya sesali juga, kalau akhirnya akan berakibat seperti ini, gitu Saya nggak mau seperti ini, gitu Tapi ya mau dibilang apa lagi, memang kenyataannya sudah terjadi, ya tinggal saya jalan sudah mempertemukan sudah Dulu-dulu, kemudian sekarang sudah masuk ke tahap yang hukum, ya saya serahkan aja ke, saya ikutin aja sebagai warga negara yang baik Jadi jangan lupa untuk subscribe CumiCumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya